Ada dua orang raja sama ratu yang merasa senang dengan kehadiran aku di situ Sejak aku di istana yang pertama tadi, tempat tinggal pertama aku Mereka senang sama aku, mereka suka sama sifat aku Mereka pengen nge-support aku sampai aku selesai nanti lomba, katanya kayak gitu Terus katanya yang satunya nenek-nenek dengan pakaian daerah Yang satunya bapak-bapak atau kakek-kakek, badannya kuda, terus kepalanya orang kayak gitu Katanya ya aku juga gak bisa liat Hai hai, halo there, welcome back to my channel di Lili Esplita Kali ini kita bakal lanjutin part satunya Putri Indonesia yang kemarin Kalo kemarin aku cerita tentang perjuangan gimana sih masuk ke final Putri Indonesia di nasional Kali ini aku mau cerita gimana sih rasanya setahun pake selempang ini Putri Indonesia pariwisata 2014 dan juga mahkota cantik bermutiara yang ada di foto aku Seru banget bakalan, jadi kalian harus tonton video ini sampai akhir Dan juga ada nih kata-kata yang mau aku sampein ke kalian semua di akhir So, tonton terus video ini, jangan lupa ya buat like video ini dan subscribe Nyalain loncengnya Oke langsung aja kita, aku akan cerita aja di malam hari itu Aku kepilih jadi runner-up kedua atau juara ketiga di Putri Indonesia 2014 Dan langsung aku menyandang menjadi Putri Indonesia pariwisata 2014 Nah habis itu aku tuh sebenernya masih agak bingung apa nih yang harus aku lakuin setelah ini gitu Aku udah beli tiket balik sebenernya saat itu karena mempersiapkan diri untuk menyambut Miss Universe di Jogja Nah akhirnya ternyata itu aku prolong Tugas pertama yang aku lakuin adalah aku melakukan dinner, dinner begala dinner bersama sama Putri Indonesia yang kepilih Waktu itu Elvira Devina Mira, terus Putri Indonesia lingkungan yaitu Elvin Pertiwirapa Dan saat itu ada Miss Universe Disitu aku baru menemukan kata-kata yang namanya minggal Jadi aku sebenernya tidak, bukan tidak ya jarang sekali melakukan acara-acara dinner yang seperti itu Minggal ini apa sih waktu itu, udah-udah kalian minggal aja, minggal aja Aku sama Elvin tuh cuman liat-liatnya kayak minggal tuh apa sih gitu Ternyata minggal itu adalah bahasa dimana kamu itu ketemu orang lain terus jadi sebuah pesta yang kamu tuh bebas untuk ngobrol sama orang lain Hahaha sama orang lain tanpa terjadi kekakuan disitu atau tanpa dikotak-kotakan oleh meja tertentu Setelah dari situ aku nginep di hotel itu selama 2 atau 3 hari melanjutkan tugas Dan kita berpindahlah ke apartemen tercinta kita di Jakarta Jadi kita tinggal di satu apartemen isinya 3 kamar Buat kamarku, kamarnya Elvin, dan kamarnya Elvira Di apartemen ini kita ketemu waktu itu sama Kak Cokis sama Kak Ica Hari itu adalah hari penyerahan mahkota dari Kak Cokis ke aku dan dari Kak Ica ke Elvin Di apartemen dan juga penyerahan kunci kamar Mereka terusir tuh kamarnya buat kita Oke jadi malam setelah kepilih itu aku langsung didatengin oleh cepronku Waktu itu ada Mbak Wulan sama Mbak Dwi saat itu aku baru mengerti Bahwa kita didampingi dan ditemanin oleh cepron Nah habis itu kita nemenin Baladinar waktu itu sama putri indonesianya Elvira Devina Mira dan juga putri indonesia lingkungannya Elvin Pertiwirapa dan juga Miss Universe saat itu yaitu Gabriella Isler Dari hari itu adalah hari-hari dimana tugas sebagai putri indonesia dimulai Yang pertama kita dateng ke berbagai macam acara kementerian Saat itu aku ngeliat menteri tuh hanya melalui televisi dan kayak Wah mereka keren banget gitu Setelah aku jadi putri indonesia hampir setiap hari jumat aku dateng ke setiap kementerian-kementerian Untuk bersama-sama minum jamu dan melakukan olahraga bersama Dan sering banget ketemu bupuan, menteri pariwisata terutama Dan semuanya mulai berubah dari yang mahasiswa biasa Kita akhirnya merasa bener-bener jadi kayak di treatment seperti putri Karena kita tinggal di apartemen, kita ada sopir untuk bersama-sama Terus habis itu tiap kali kita ada acara, make up artis lalu dateng ke rumah kita Jadi beneran jadwal semuanya udah diatur oleh cepron Baju semua udah diatur oleh yayasan Bener-bener kita kayak cuman tau kayak Ya besok acara ini ya, ya besok acara itu ya Besok make up dateng jam segini ya, bajunya yang ini ya Itu semua udah diatur dan itu bener-bener kayak bener-bener like a princess menurutku Habis itu kita juga banyak dateng ke acaranya Mustika Ratu Karena Mustika Ratu adalah sponsor kita Kita make banget support acara mereka Dan mereka punya produk yang oke punya Dan produk kearifan lokal yang oke juga Setelah itu aku yang tadinya tinggal di Jogja Sering banget pergi ke luar kota Ini aku punya cerita lucu banget nih Jadi biasanya kan aku pergi ke luar kota sama mamah Dan itu cukup jarang Aku kalo ikut mamah gitu naik pesawat aku tuh cuman ngikutin aja gitu di belakangnya Semuanya mamah yang ngurusin Selesai aku kepilih di Putri Indonesia Itu adalah kali pertama aku pulang ke Jogja Waktu itu aku bener-bener kayak bingung gitu What? Di Jakarta tuh kan kayak bandarnya luas banget ya Gak kayak di Jogja yang langsung aja gitu Itu bener-bener aku bingung Satu aku bingung Aku harus turun dimana Maksudnya terminal-terminal yang mana Terus abis masuk terminal tuh kayak aku harus kemana dulu saking luasnya gitu Dan itu aku bener-bener tersesat guys Aku bener-bener kayak yang Yaudah bodo amat jalan aja Pede Tanya Kalo kalian tanya kalian gak akan tersesat Setelah itu aku sering banget pergi ke luar kota Hampir tiap weekend aku pergi ke luar kota Dari yang Medan Lalu sampe Ternate Bali Semuanya Itu seneng banget Bener-bener 180 derajat berubah Jadi tiba-tiba kita dijemput Diperhatikan sedemikian rupa Biasanya hari Senin sama Kamis adalah hari aku dan Elvira dan Elvin untuk kelas Kita punya waktu itu dari ILP ILP ke sponsor kita buat belajar bahasa Inggris Habis itu Sisa harinya kita selalu pergi ke kantor Karena kita punya semacam briefing tentang media Lalu ini itu Tentang bagaimana cara bersikap Bagaimana cara public speaking Waktu itu kita sama Coki Sipo Hang Hari Jumat Kita pergi ke kementrian nih Buat minum jamu bersama Weekendnya kita pasti terbagi menjadi tiga Keluar kota Dan kita selalu ke kota yang berbeda-beda Jadi hampir jarang banget di rumah itu ada tiga-tiganya Karena satu kemana, satu kemana, satu kemana Pasti seperti itu Selain itu agenda kita juga isinya Banyak banget ngelakuin photoshoot Terus banyak banget ngelakuin kegiatan Datang di beberapa acara Lalu juga datang di acara-acaranya Mustika Ratu Dan selama setahun itu Bener-bener memakai mahkota Dan juga memakai selempang Selempang yang tadi aku tunjukin Itu bener-bener menyenangkan banget Karena hal yang mungkin ketika Setelah satu tahun itu gak bisa aku lakukan lagi Dan aku bener-bener menikmati saat-saat itu Saat-saat dimana ketika Ada orang yang mengurusi kita benar-benar Dan kita tinggal show up aja Semuanya udah disiapin Dari make up baju dan segala macemnya Nah terus kita juga dapet gym dari Celebrity fitness waktu itu Jadi aku sama Elvin sama Vira tuh Hampir tiap hari nge-gym Bener-bener yang kayak kita memuaskan diri disana Nyaman juga sih disana Terus habis kita nge-gym kita jalan-jalan ke mall Sebelum misal besoknya kita ada les Atau sebelum besoknya kita harus keluar kota Dan juga kalau kita pegel banget nih Enaknya adalah langsung aja bilang Mbak besok aku mau pijet nih gitu Mbak besok aku mau spa nih Karena kita dapet sponsor dari Taman Sari Royal Heritage Dan itu bener-bener kayak Ya kamu mau kapanpun melakukan spa Itu bener-bener kamu tinggal ngakuin aja Dari yang aku biasanya ya pagi bangun Ke kampus Belajar Dimarah-marahin dikit Ngerjain soal ini Itu pulang Laper sampe rumah makan Terus habis itu langsung belajar lagi Hidupku berubah langsung 180 derajat Dan aku menikmati semuanya itu Termasuk kegiatan-kegiatan keluar kota Aku bisa ke macem-macem kota yang tadi aku sebutin Kalau nggak karena putri Indonesia mungkin tidak sebanyak itu kota yang bisa aku datengin Dan setelah menjalani semua itu Di akhir tahun Aku pergi ke Miss Supranational 2014 di Polandia Waktu itu juga kali pertama aku pergi ke luar negeri Senang banget karena sebelumnya aku apply beasiswa ke Polandia Dan itu sayangnya tidak diterima Tapi mungkin memang jalan terbaik tidak diterima Karena akhirnya aku di bulan yang sama Di tahun yang sama Itu aku kepilih putri Indonesia Nah itu seneng banget Perjuangan kesana juga membawa banyak banget Koper sampe over baggage Dan itu nabungnya over baggage juga udah lama banget Dan sampe sana tuh bener-bener yang kayak Aku membawa sendiri Mindah-mindahin sendiri Jalan sendiri kayak gitu Segitunya waktu itu Tapi puas banget Sampai gitu aku sampe Aku langsung ketemu Miss Panaman Sama Miss Malaysia Hey Audrey Miss Malaysia Yang akhirnya kita juga banyak ngobrol Banyak sharing Dan melewati hari-hari bersama-sama Next yang Miss Supranasional Aku ceritain lagi di part yang ketiga ya Aku mau cerita ini full buat Perjalanan sama Menjadi putri Indonesia aja Jadi Jangan lupa tonton Terus Cerita lucu lagi gini Jadi selama aku di apartemen Itu sempet ada kejadian Dimana kunci aku sama Elvin itu sama kan Terus habis itu Kita Aku pergi nih Ternyata kunci aku udah di dalam pas Nah aku ambil kunci yang ada di pintu Aku kunci lah Dan aku pergi Alhasil dong Elvin kekuncian di dalam apartemen Tanpa kunci dan kuncinya Aku bawa semuanya So sorry Vin Terus habis itu kita juga sempet nih Waktu itu Berencana buat melihara anjing Bareng-bareng Kita kasih nama Cenel Si Cenel Cenel Terus kita pelihara Awal-awal nih Menyenangkan banget dong Punya anjing Dan dia lucu banget Dia tuh nungguin aku di depan kamar Setiap kali Aku mau keluar ke kamar gitu Dia tuh selalu duduk aja Di depan pintu Gosar-gosar di sandal jepitku waktu itu Terus habis itu nungguin aku bangun Sempet gak sengaja Gimana caranya tuh Dia bisa masuk kamar aku Karena dorong-dorong pintu Dan itu lucu banget Cuman emang Pipisnya sama e-e-nya kemana-mana Jadi akhirnya kita cuman melihara Seminggu Dua minggu Terus kita kasihin ke orang Soalnya gak ada yang mau bersihin Dari tugas-tugas yang paling menyenangkan Dan paling berkesan buat aku Adalah ketika aku pergi ke Ternate Waktu aku pergi ke Ternate Itu ada festival disana Nah itu adalah festival Kerajaan Ternate Waktu itu aku bareng Bang Anji Pak Tasbir Selaku Kementerian Pariwisata Dan disana bener-bener Menyenangkan banget Karena kita bener-bener disambut Oleh warga Ternate Dan juga keluarga Kerajaan Ternate Terus Mereka mentrit kamu Bener-bener kayak putri Yang mereka nuangin kamu Minum Kemudian Kalau aku tuh lagi jalan ya Gak sengaja kena panas Kan mana sadar ya Kalau aku kena panas Tau juga biasa aku panas-panasan gitu Tiba-tiba mereka dateng dong Membawakan aku payung Dan bener-bener aku gak pernah Kena matahari Karena dipayungin terus Dan mereka beneran Yang waktu nuangin minum Itu kayak sambil jongkok gitu-gitu Terima kasih sekali Warga Ternate Dan terima kasih sekali juga Untuk kerajaan Ternate Karena telah mengundang Kita putri Indonesia Kesana Ada cerita lagi seru nih Waktu aku pergi ke Semarang waktu itu Ada sebuah hotel di Semarang Depannya Goostrip Wah Mungkin kalian tau Yang sering ke Semarang Hotel apa ini Jadi waktu itu Sama Pak Budi Dari Sitrus Aku lagi sama Cepronku Nah waktu itu Mau masukkan Kedalam kamar Nih sambil ketawa-ketawa Nih Hahaha Gitu Kan biasanya Kalau aku di rumah Di rumah saudara aku Tiap kali mau Mencet bel Itu ada bilang Assalamualaikum Belnya tuh kayak gitu Nah iseng-iseng lah Lagi mau masukkan Buka pintu Sambil ngomong Assalamualaikum Terus kayak Waalaikumsalam Sambil langsung kayak Diam dong Waktu buka pintu Terus aku ngeliat-leliatan Waktu sambaran Sini Waduh lagi Kedalam lip Terus kita Diam-diam aja Sampai ada akhirnya Bellboy waktu itu dateng Terus kayak Kenapa mbak Kamarnya di sebelah sana Kenapa mbaknya di sini Kita cuman Iya ya mas Masnya duluan aja jalan Terus masnya jalan duluan Akhirnya ke kamar Kita gak bilang Apa-apa bahwa kita Mendengar ada yang ngejawab Dari dalam kamar Dan waktu itu aku Sambah Rensi tuh Gak berani ngebahas itu Jadi kita seolah-olah Cuman liat-liatan Sambil Gak ada yang terjadi gitu Kita gak berani bahas Dan hari itu Aku sama Rensi Kalo mandi Pintunya gak berani ditutup TV selalu nyala Dan kita bener-bener Harus tidur berdua Kemana-mana berdua Sampai akhirnya pagi Pas sarapan Kita turun baru ngomong Mbak semalam gak cuman Aku kan yang denger Iya ya aku iya Zeka aku pikir Suara gemaku tadi Tapi kan Assalamualaikum Belakangnya kun ya Kenapa ini belakangnya Lampu itu Kayak ada yang jawab gitu Udah tuh Terus cerita serem juga Ada waktu aku ke Sumbawa Ke Sumbawa adalah Salah satu kota Yang sangat aku sayangi Thanks buat Sumbawa Yang udah ngundang aku kesana Itu adalah salah satu Pengalaman yang luar biasa Terus aku turun di Lombok Terus aku pergi ke Sumbawa Dan disana Aku seneng banget Karena aku bisa Langsung liat Tenun-tenunan di Sumbawa Cara bikin tenunnya Terus aku juga sempet Nyobain susu kuda Tapi so sorry Ternyata aku padoyan Susu kudanya Terus Habis itu aku juga Nyobain madu-maduan disana Sumbawa adalah Salah satu cerita yang So lovely buat aku Aku kenal banyak orang disana Termasuk salah satunya Dokter selfie Yang sampai sekarang Masih kontak terus ke aku Dan semuanya Mbak-mbak disana Jadi ceritanya Awal mulanya adalah Aku akan tinggal di Rumahnya Kayak Bekas istana gitu Rumah Dinasnya Gubernur disana Terus aku tidur sendirian dong Jadi waktu itu Makeup artisku Pendampingku Sama Cepronku Waktu itu Cepron gak ikut Pokoknya ada pendampingku Tiga sama makeup artisku Gak tidur sama aku Mereka tidur di Ruang lain Aku tidur di kamar utama Kerajaan disitu Aku tidur disitu Jadi kamar itu luas Kayak zaman dulu Terus ada kasurnya Kasur lama gitu Habis itu ada kamar mandi Yang luas banget Bisa tiga kali empat deh Ukuran kamar mandinya Dengan bak yang gede banget Setelah aku mandi disitu Terus tidur disitu sendirian Alhasil pagi-pagi dong ngomong Lily semalam tidurnya gimana Baik-baik Menyenangkan-menyenangkan aja Kenapa mbak Jadi di kamar sebelah Di kamar MUA ini Jadi ada dua kamar Yang satu pendamping sana MUA Tiba-tiba ada TV-nya Nyala sendiri Otomatis sendiri gitu Terus si make up artisku Tiba-tiba mencium Bau-bauan Seperti bau busuk Dan akhirnya mereka ini Berdua ternyata Pindah ke dalam Satu kamar yang sama Dan aku ternyata Tidur sendirian disitu Dengan nyaman Nah ternyata ceritanya Di kamar yang aku tempatin ini Ada seorang wanita Cantik putrinya disitu Yang juga sebenarnya Tinggal disitu Dan rambutnya panjang Dan mereka katanya Tinggal di kamarnya itu Ya untung lah Aku gak bisa lihat ya Makanya aku gak tau Dan aku lancar-lancar aja Tidur disitu Pas ngomong gitu sama supirnya Supirnya bilang kayak gini Iya mbak Sebenernya itu semalaman Saya udah siap-siap nih Kalau tau-tau mbaknya telpon Minta pindah ke hotel Kok tungben Ini tamunya Yang nginep situ gak minta pindah hotel Padahal saya udah siap-siap pergi Biasanya yang nginep situ Pasti minta pindah hotel Karena lihat-lihat sesuatu Besoknya nih Kita ke istana Apa ya aku lupa Istana jaman dulu juga Itu baru masuk ya Baru masuk Aku foto-foto Tiba-tiba dipanggil Udah ya keluar yuk Keluar dulu yuk semua Keluar 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 gitu Aku bingung dong Kenapa tiba-tiba keluar gitu Ternyata waktu aku masuk Dan kita masuk itu Yang tadinya pada disitu Pada lari semua ke atas Terus pada ngintip-ngintip Dan katanya ada salah satu Yang kurang berkenan Kita ada disitu Jadi ada yang Sliwer gitu Memperlihatkan diri Dan kita diminta buat pulang Gak selesai nih Sama disitu nih Cerita di Sumbawa ini Akhirnya kita pindah Ke satu hotel lagi Yang ada di hotelnya Semacam cottage gitu Ada di pinggiran pantai Waktu itu ngeliat ke pulau lain Aduh aku juga lupa Nama pulaunya apa Itu bagus banget Aku ngehabisin seharian disitu Jadi itu ada sebuah cottage Buat kita khusus Kamarnya empat Seperti biasa Aku mendapat satu kamar utama Terus satu orang Seperti kayak Penjaganya disitu Kayak Apa sih Keamanannya itu Di cottage kita juga Terus satu buat Pendamping yang dari Jakarta Satu lagi pendamping Yang emang dari Lomboknya itu Yang pas itu Aku lagi tidur nih Rencananya paginya adalah Aku harus balik ke Lombok Terus balik ke Jakarta Waktu itu Aku tidur lah biasa Seperti biasa Aku tidur sendirian Dan itu kayu-kayu gitu Terus waktu tidur Tiba-tiba aku tuh kayak Mencium bau-bau wangi gitu Terus aku buka mata Setelah melewati cerita Sepanjang itu tadi ya Dan orang-orang yang Sisanya aku adalah Orang-orang yang bisa lihat Kecuali aku yang gak bisa lihat Terus Wangi Terus aku buka mata Gak tau ah Mungkin perasaan aku aja Aku pikir itu Terus aku merem lagi lah Terus kayak Bau wangi lagi So kayak Apa nih bau wangi Aku langsung pindah lah Ke kamar yang satunya Ke kamarnya Make up artisku yang satunya Dan kita tidur disitu Geruntel-geruntel bertiga Habis itu Pas balik Kita kumpul dulu nih Sebelum mau masuk mobil Kita kumpul di meja Untuk salam perpisahan Tiba-tiba Si pendampingku yang dari Lombok itu Ngeliatin aku Sambil kayak Ngeliat ke atas Terus ngeliatin aku Terus ngeliatin ke atas Terus nangis dong So aku bilang kayak yang Mbak kenapa Karena mbaknya baik banget Mbaknya tuh baik banget Aduh mbak Aku lupa sampein namanya siapa Mbak baik banget Makasih yang ngemenin aku Dia bilang kayak gini Lily Kamu baik banget Dan kamu ada yang ngikutin kamu Jadi Ada dua orang Raja sama Ratu Yang merasa Senang dengan kehadiran aku Disitu Sejak aku di Istana yang pertama tadi Tempat tinggal pertama aku Mereka seneng sama aku Mereka suka sama sifat aku Mereka pengen ngesupport aku Sampai aku selesai nanti Lomba Katanya kayak gitu Terus Katanya yang satunya Nenek-nenek dengan Pakaian daerah Yang satunya Bapak-bapak Atau kakek-kakek Badannya kuda Terus kepalanya orang Kayak gitu Katanya ya Aku juga gak bisa lihat Nah Dan aku Seneng Seneng sih Seneng karena Bukan apa-apa Karena ternyata Mereka suka sama aku Gitu loh Maksudnya ternyata Dengan kehadiran aku disitu Mereka respect sama aku Dan mereka ngedukung aku Gak tau ya Harusnya serem kali ya Kalau diikutin gitu Kenapa aku malah suka ya Terus baliklah aku ke Jakarta Dan Sumbawa adalah Salah satu cerita Yang sangat aku sukai Sumbawa dan Ternate Itu adalah dua Yang paling ok Sepanjang aku jadi putri ini Terus ada salah lagi sih Cerita ke Medan Ini aku baru Aku udah telateng gak sih Rasanya kamu ke bandara Terus mahkotanya Kamu ketinggalan Itu sampe bandaranya Kayak shit Mahkotaku ketinggalan Karena setiap keluar kota Aku pasti punya mahkota gitu Ditaruh di kotak merah Dan itu harus ditenteng-tenteng Akhirnya mbak Alik lagi lah Terus kesana Dan udah hampir telat gitu Terus pergi kesana Ternyata Delay pula Pesawatnya Nah sampe Medan Aku langsung ke SD di Medan Tau gak sih Disana aku disambut Anak kecil-kecil Gemes Dan nuji Yang minta tanda tangan Di buku Lucu banget gak sih Masih ada gitu Minta tanda tangan Di buku Dan mereka minta tanda tanganku Di buku Terus abis itu Aku juga di treatment Sangat baik disana Kayak di Ajak ke Danau Toba Terus mereka sebenernya Udah nyiapin Satu kamar yang bagus banget Buat aku di bawah air terjun Katanya Sayangnya waktu itu Aku harus juga Langsung balik ke Jakarta Kalau aku ceritain sama kalian Satu-satu Keluar kotanya Kayak bakal banyak banget Tapi itulah Kebahagiaanku Selama jadi putri Indonesia Dan yang menurutku Paling penting adalah Tentang selama satu tahun ini Poinnya adalah Bagaimana dalam satu tahun itu Crown yang kamu pakai Dan juga Selempang ini Putri Indonesia Pariwisata 2014 Bermanfaat buat banyak orang Menjadi ladang buat kamu Untuk menginspirasi banyak orang Buat aku dari sepanjang tahun Satu tahun itu Segala macam yang aku lakukan Atau apapun itu Tetap fokus utamanya adalah Bagaimana caranya kesempatan ini Menjadi jalan buat kamu Untuk bermanfaat banyak orang Buat aku lebih penting lagi adalah Ketika setelah satu tahun menjabat Bagaimana ketika kamu gak pakai crown Dan ketika selempang ini sudah tergantikan oleh selempang yang baru Oleh orang lain Tanpa apapun kamu menjadi orang yang tetap bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang Dan buat aku Ini gak cuma buat aku yang ada disini Yang pernah menjadi putri Indonesia Tapi juga buat kalian semua yang nonton ini Dan buat kalian semua wanita di luar sana Bahwa untuk menjadi seorang putri Indonesia Untuk menjadi seorang yang bermanfaat Bermakna bagi banyak orang Kalian tidak butuh mahkota Kalian tidak butuh selempang Jadilah kalian yang sekarang Jadilah versi terbaik kalian Dan saya menjadi saya yang sekarang Saya tanpa mahkota Dan saya tanpa selempang Yang kita sama-sama Saling membantu Saling berkeningan tangan Untuk menjadikan dunia ini menjadi tempat yang lebih baik lagi Nah saran aku buat kalian Makanya selalu percaya sama diri kalian sendiri Apapun itu percayalah Pada diri kalian sendiri Karena kalian adalah yang paling tahu siapa itu kalian That's all semuanya Semoga Sekali lagi Semoga apa yang aku lakuin Semoga channel ini Dan semoga materinya ini berguna buat kalian semua Kalau kalian berasa suka Jangan lupa di like Dan jangan lupa kalian buat subscribe channel ini Dan nyalain loncengnya ya Biar kalau misalkan aku upload video Kalian langsung tahu deh Oke sekian dari Lily Terima kasih telah menonton Bye Bye Terima kasih telah menonton